Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bagi Kode Tempat berbaginya coding Pada video kali ini Kita bakalan belajar bagaimana Cara untuk melihat Skill yang telah kita miliki Ya Kalian akan berhadapan dengan yang namanya MAD Score MAD Adalah singkatan dari Ini ya Yang ini Modern Android Development Kita bacanya MAD Atau MAD Ya bebas lah ya Yang jelas ini adalah sebuah tools Yang disediakan oleh Google Untuk mengetahui sebetapa Kerennya dari Kode kalian saat Membangun aplikasi Android Nah untuk cara penggunaannya Cukup gampang banget Kalian tinggal install aja Library MAD Ini ya Kemudian nanti Bakalan muncul Menunya di bagian Analyze Ini di paling bawah Kemudian nanti kita bakalan lihat Betapa kerennya Atau tidak Dari codingan kalian Nah disini Saya menggunakan IDE Android Studio Versi Yang cukup Tua ya 401 Jadi kita bakalan Mengupdate dulu Ke versi Yang terbaru Caranya cukup gampang Masuk aja ke bagian sini Check for update Nah disini udah dikasih tau Bahwa Update nya itu Ada yang 4.1.1 Sekarang kita lakukan Update nya Oke ini tinggal di Checklist aja Semuanya kita update ya Kemudian update Dan restart Ingat Ini membutuhkan Koneksi internet Jadi kalau kalian punya Problem di bagian sini Pastiin internet kalian Aman dan nyaman Oke kita tunggu Prosesnya sampai Selesai Oke ini udah Hampir selesai ya Tinggal download Beberapa Plugin Sesuai dengan Yang kalian install Di IDE Android Studio Kalian Misalnya kayak tadi Ada flutter Kemudian ini Masuk ke bagian KMM Kotlin Multi Flutter Mobile Artinya kalau kalian Menggunakan ini Kalian bisa menggunakan Bahasa Kotlin Untuk pemrograman IOS Nah ini juga Update dari Bahasa pemrograman Kotlin Dan tentu aja Beberapa plug-in Lainnya Kita tunggu juga Hal yang ini ya A few moments later Nah setelah selesai Kita bakalan Mengekstrak File nya Seperti ini Ini otomatis ya Jadi gak ada yang Kita lakuin Setelah tadi Mendownload Maka dia selanjutnya Melakukan update Sendiri Kayak gini Nah mungkin Di bagian sini Ada beberapa Temen yang mengalami Permasalahan Kayak Akses deny Itu karena Versinya terlalu Jauh Kata mereka Gitu ya 3.5 Sampai 4 Caranya Kalian cukup Nge-reflex aja Artinya Kalian download dulu Terus nanti Kalian bisa install Kayak biasa Nah ini Kalian bisa hapus Dari tipe yang sebelumnya Biar Lebih hemat Aja sih Lumayan kan 1 giga Gitu ya Nah ini Kebetulan Splash screen IDE nya Ada di layar Pertama Jadi kalian gak bisa Lihat Kalian bisa Lihatnya Setelah selesai Kayak gini Nah ini Tinggal kita Masuk Untuk Menginstall Plugin Nah disini Plugin Kita tinggal Cari aja Namanya Tadi ya MAD Skor Nah ini Sudah Ada ya Ada 4.000 orang Yang sudah Menggunakannya Cukup Banyak ya Ini kita Install Sekali lagi Perhatikan Internet Kalian ya Karena Iya Semua ini Membutuhkan Koneksi Internet Ketika nanti Udah selesai Ini tinggal Kita Restart Aja Nah Kayak gini Kan udah Install Kemudian Klik OK Biasanya Muncul Popup Restart Disini Berhubung Ini Gak ada Kita tutup Aja Sendiri Kayak gini Kemudian Kita Open Kembali Biar Lebih Aman Aja Sebenarnya Nah Kalau kalian Udah Update Ke 4.1.1 Itu logonya Berubah Logonya Jadi Putih Kayak gini Kita Cobain Untuk Membuat Project Baru New Kemudian Kita Pilih Empty Next Kemudian Disini Saya Pilih Default Kemudian Finish Lagi Lagi Proses Ini Membutuhkan Koneksi Internet Ya Proses Gradle Ini Butuh Internet Ini Tinggal Kita Gedein Aja Nah Kalau Kalian Pertama Kali Update Biasanya Ada Informasi Kayak Gini Ini Versinya Terus Apa Aja Yang Terbaru Yang Ada Di Android 4.1 Ini Mulai Dari Database Inspector Jadi Kalian Nggak Perlu Pusing Lagi Kalau Menggunakan Database Di Android Nggak Perlu Library Lagi Itu Udah Ada Di ID -nya Kemudian Kayak Tensorflow Buat Yang Mau Coba Apa Ya Tensorflow Itu Bukan AI Lebih Ke Datanya Saya Lupa Istilah Kemudian Ini Ada Juga Run Under Emulator Di Dalam Si IDE Jadi Kita Nggak Perlu Lagi Alt Top Alt Top Kayak Gitu Ini Sudah Ada Tentu Aja Semua Ini Berkaitan Sama Dengan Space Dari Komputer Kalian Atau Kesanggupan Komputer Kalian Jangan Sampai Kalian Mengaktifkan Ini Tetapi Komputer Kalian Nggak Sanggup Terlalu Lemot Nanti Jadinya Nah Ini Kita Juga Lagi Download Gradle Yang Terbaru Ya 6.5 Ya Kan 6.5 Z Z Cukup Gede 100MB Ini Kenapa Lama Karena File Gradle Itu Sebenarnya Kecil Kecil Jadi Lama Beda Kalau Misalnya Kita Download Video 1 Tera Pun Gak Apa Ya Video Apa Maksudnya 1GB Blu Ray Nah Ini Ada Juga Thresh UI Jadi Kalian Bisa Lihat Seberapa Cepet Performa Dari UI Kalian Terus Yang Lain Ada Banyak Di Bagian Sebelah Sini Kalian Bisa Cek Sendiri Bagian Ini Oke Kita Bakalan Tunggu Dulu Gradle Ini Hingga Selesai Baru Kita Uji Coba Untuk MAD Skor Oke Ini Gradle Udah Selesai Jadi Sekarang Kita Masuk Bagaimana Cara Melakukan MAD Skor Kita Masuk Ke Bagian Atas Sini Ini Ada Analyze Selesai Kemudian Kalian Bisa Klik Create Met Score Ini Diklik Aja Kemudian Kita Klik Create Nah Ini Ada Dua Pilihan Ada Create Without Bundle Ada Juga Close Apapun Yang kalian Pilih Disini Dia Bakalan Memproses Kedua Score Itu Jadi Disini Kita Tinggal Tunggu Aja Dan Ini Udah Selesai Mungkin Karena Kita Bikin Projek Cuma Hello World Jika Kita Klik Dia Bakalan Langsung Ngelempar Kita Ke Browser Cuman Sayang Browsernya Ada Di Tab Pertama Ini Jadi Saya Pindahin Dulu Nah Kayak Gini Ya Kayak Gini Nah Disini Kita Bisa Melihat Beberapa Informasi Mulai Dari Kita Menggunakan 100% Bahasa Kotlin Android Studio Versi 4.1 Dan Udah Menggunakan Jetpack Kemudian Ini Juga Ada Detailnya Lagi Kita Udah Menggunakan KTX Library 100% Kotlin Kalian Bisa Cek Lagi Kemudian Disini Android Studio Tadi Terus Ada Motor Lewat Selanjutnya Ada Work Manager Navigasi Dan Sebagainya Ini Kita Menggunakan View Model Sama Material Component Tentu Aja Ya Karena Project Android Studio Versi Terbaru Di 4.1 Itu Udah Menggunakan Library Material Design Sama View Model Juga Dan Page Terakhir Adalah Ya Ini Terus Ini Ada Lagi Di bawah Tentang Blok Blok Tentang MAD Jadi Kalian Bisa Baca Di bagian Sini Untuk Detail Detail Lainnya Oke Mungkin Itu Aja Untuk Pembelajaran Kita Tentang Math Score Ini Mungkin Kedepannya Ini Bisa Banget Berlaku Buat HRD Untuk Melihat Performa Codingan Kita Itu Kalau Kalian Atau Eh Salah Itu Kalau Dia Mengerti Maksud Saya Oke Demikianlah Video Tentang MAD Ini Semoga Bermanfaat See you guys Sampai jumpa Di video Berikutnya Oke Silahkan Share Teman Kalian Biar Kalian Tahu Betapa Keren Dari Codingan Mereka Bye Bye